Intro Hubungan Luna Maya dan Maxim Bautier memang sudah beberapa kali mencuri atensi warga net Sebab keduanya semakin sering memamerkan kemesraan di hadapan publik Tidak hanya sekedar berpegangan tangan, keduanya juga tidak ragu dan risih lagi untuk saling merangkul memperlihatkan rasa sayang di antara mereka Baik Luna Maya maupun Maxim Bautier juga cuek dengan selintingan terkait perbedaan usia mereka terpaut hingga 10 tahun Tak heran kemesraan mereka yang sering kali diumbar ini rupanya membuat hubungan sejoli ini beberapa kali diterpa isu Salah satunya yang selalu berulang dan terus bergulir adalah pernikahan mereka Banyak warga net yang menduga jika sebenarnya pasangan yang menjalin kasih sejak 2023 ini sudah sah menjadi pasangan suami istri Bukan asal ngomong, sejumlah tanda-tanda berikut menjadi semacam bukti yang mendukung asumsi netizen Kabar pasangan ini sudah menikah mulai berembus bahkan saat hubungan asmara mereka belum genap setahun Hal tersebut terungkap dalam sebuah akun media sosial yang menampilkan hasil screenshot komentar warga net Dalam ugalan tersebut mengungkapkan jika Luna Maya dan Maxim Bautier sudah resmi menikah secara agama Akun tersebut juga menjelaskan bahwa dirinya mengetahui Luna Maya dan Maxim Bautier sudah menikah bersumber dari orang terdekat Luna dan Max sudah sebenarnya, cuma kalian aja nggak tahu, dia sudah nikah agama dulu, aku tahu dari orang dalam Tulis sebuah akun Mungkin masih terikat kontrak kerja, jadi belum bisa diumumkan kali ya Sambung warga net yang lain Kabar soal Luna Maya dan Maxim Bautier sudah menikah tersebut, ternyata menuai beragam reaksi positif dari netizen Warga net banyak yang berharap jika Luna Maya dan Maxim Bautier benar-benar sudah menikah, meskipun secara agama Salah seorang warga net juga menyampaikan keyakinannya jika pasangan yang sama-sama berasal dari Bali itu sudah menjadi pasutri Hal itu karena saat bersama pacar sebelumnya yakni Ariel Noah dan Reno Barak, Luna Maya tak pernah terlihat mengumbar kemesraan Namun berbeda saat bersama aktor 30 tahun tersebut, Luna dikatakan tak risih mengumbar kemesraan Pada Januari 2024 lalu Maxim Bautier berduka setelah ibunya Siti Purwanti tutup usia karena sakit yang diderita Saat itu Luna Maya menuai dicak kagum karena mendiang ibu Maxim tutup usia di rumah Luna Maya Setelah fakta mengejutkan itu terkuak, sebagai fans lagi-lagi mengungkit rumor jika Luna dan Maxim sebenarnya sudah menikah diam-diam Sejauh ini rumor Luna menikah dengan Maxim ini memang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya Yang pasti pihak keluarga Maxim mengisyaratkan kekaguman pada Luna yang sudah berbaik hati menyediakan rumah untuk ditempati sementara oleh Siti Belakangan, Maxim Bautier mengungkap alasan sebenarnya dirinya membawa sang ibu ke rumah sang kekasih Maxim mengungkap momen awal saat mengajak ibunya ke rumah Luna Maya adalah saat ibunya baru menjalani perawatan dari rumah sakit Siapa sangka Luna tiba-tiba saja menawarkan agar ibu Maxim dirawat di rumahnya Pasalnya rumah Luna sangat dekat dengan rumah sakit, namun takdir berkata lain Setelah dua hari rehat di rumah wanita 40 tahun itu, ibu Maxim akhirnya mengembuskan nafas terakhir Pada maret lalu, Asanti dan Ayu Dewi seakan tak sengaja memocorkan rencana pernikahan Luna Maya dengan Maxim Bautier Hal itu terungkap saat Asanti mengundang Ayu Dewi menjadi tamu podcastnya Awalnya, isti Anang Hermansyah itu membicarakan soal rencana Ayu yang akan merilis single baru Di tengah obrolan tersebut, Asanti dan Ayu Dewi lantas membicarakan soal Luna Maya Mereka juga membahas awal hubungan model asal Bali itu dengan Maxim Bautier Saking asiknya obrolan mereka, Asanti dan Ayu Dewi keceplosan membongkar rencana pernikahan Luna Maya Borgadet yang melihat video tersebut sontak menduga jika Luna Maya dan Maxim memang tengah mempersiapkan pernikahan mereka Sesedikit yang mendoakan agar hubungan Luna dan Maxim berjalan lancar sampai pelaminan Dugaan jika pasangan yang sama-sama memiliki daerah Eropa itu telah menikah Kembali membuat publik curiga saat sahabat Luna presenter Ayu Dewi Keceplosan menyebut jika Luna sebagai istri dari Maxim Bautier Modeknya lagi persiwa itu terjadi hanya seminggu setelah Ayu Dewi dan Asanti keceplosan Tentang rencana pernikahan sang sahabat Ucapan Ayu itu langsung menulai beragam reaksi dari netizen Salah seorang warganet menilai dengan pola hubungan Luna dan Maxim yang tampak begitu terbuka dan intens Maka wajar jika dibalik itu mereka sebenarnya telasa sebagai pasutri Apakah menurutmu di antara jeda seminggu saat Ayu Dewi bertemu Asanti hingga kemudian Ayu bertemu dengan Maxim Ada sebuah momen rahasia yang terjadi Pada bulan April lalu, Luna Mayet Tengah berada di salah satu hotel yang berada di Semarang, Jawa Tengah Matan pacar Ariel Noah itu kemudian memperlihatkan sambutan dari pihak hotel yang dipersiapkan untuknya Artis 40 tahun ini begitu terkejut takala mendapati foto idol Korea yang ia sukai Yang ini RMBTS alias Kim Nanjoon di kamarnya Dengan bangga ia menyebut sang idol sebagai suaminya Eh ya Allah tetap ada suamiku disini Ucap Luna Mayet Girang Ucapan ini kemudian ditimpali sang juru kamera yang menanyakan mengenai sosok suami yang dimaksud Namjoon jawab Luna Mayet menegaskan Sang juru kamera kemudian menyinggung mengenai suami asli Luna Mayet Yang lantas mendapat reaksi tak terduga dari bintang film Susana bernapas dalam kubur itu Sebab sang artis seolah memberikan jawaban tersirat Luna Mayet lantas menampik cepat dengan mengatakan dirinya belum menikah Saat sang juru kamera meledeknya bersama suami sungguhan Meski seingkat namun celetukan Luna Mayet ini Seolah menjadi jawaban atas isu pernikahan dengan Maxim Botir yang ramai diperbincangkan Ucapan Luna Mayet itu sepertinya ingin memberikan klarifikasi mengenai isu pernikahan Dengan Maxim Botir yang terus saja perembus Warganet kembali bergibah di sosmed jika pasangan kelahiran 1983 versus 1993 itu Sudah menikah diam-diam Perbincangan soal dugaan tersebut kembali menguat tak kalah makeup artis Ternama Bubba Alfian memposting potret Mesra Luna Mayet dan Maxi Botir di akun Instagram pribadinya Dalam potret tersebut terlihat kemesraan yang tidak dapat dipungkiri antara pasangan ini Luna Mayet terlihat santai duduk di atas tubuh Maxim Botir Sementara keduanya terlihat seperti sepasang kekasih yang tengah dimabuka semara Potret tersebut juga menunjukkan ekspresi wajah serius Luna Mayet di satu sisi Namun di sisi lain ekspresi ceria dan bahagia juga terpancar dari wajah keduanya Bintang film Susana malam Jumat Keliwon itu mengonfirmasi kepada awak media jika mereka belum nikah Sambil tersenyum Luna Mayet mengatakan foto itu hanya sekedar kebutuhan pekerjaan Karena misteri hubungan mereka yang menggantung apakah sudah menikah atau belum Awak media suatu ketika ada yang sempat menanyakan apakah mereka berencana menikah di tahun 2024 ini Jika Matan Kekasih Prilly agak terkejut dengan pertanyaan itu, jawaban Luna Mayet sendiri memberikan sedikit petunjuk Dia mengatakan hal tersebut mungkin saja terjadi Namun Maxim kembali menegaskan bahwa dirinya ingin menyimpan rencananya rapat-rapat Generti begitu Luna Mayet berkelekar publik pun akhirnya akan tahu bila mereka berencana menikah Setelah rencana pernikahan, Maxim Bautir mengaku sebenarnya sudah siap melamar Luna Mayet Sebagai persiapan, Maxim telah membeli cincin untuk sang kekasih Nantinya, lamaran tersebut akan menjadi kejutan dari Maxim Bautir kepada Luna Mayet Maxim berterus terang soal rencana lamarannya langsung di depan Luna Mayet Persiapan lamaran itu sendiri sebenarnya sudah mencapai hingga 70% Meskipun keduanya masih inggan mengomentari serius rumor pernikahan mereka yang terus bergulir Tetapi respon dari penggemar tidak bisa diabaikan begitu saja Banyak penggemar yang bahagia menyaksikan kemesraan yang kerap ditunjukkan oleh sejoli Yang sudah menjalin hubungan sekitar 2 tahun tersebut Seringnya mereka terlihat bersama dalam berbagai kegiatan termasuk traveling bareng ke luar negeri Membuat rumor tersebut makin menguat dari waktu ke waktu Tentu mereka kerap melakukan bantahan setiap kali ditanyakan oleh awak media Kita tunggu saja ya guys Apakah Luna Mayet dan Maxim Bautir akhirnya mengungkapkan kebenaran dibalik gosip Yang terus berumus sejak tahun lalu itu Menurut analisis kalian sendiri gimana nih?